Intro Demi melestarikan alam, komunitas Go Green Kaputama bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menanam pohon di sepanjang Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur. Aksi tanam pohon ini juga menjadi kampanye cinta lingkungan untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. Ini dia liputan selengkapnya. Kota Binjai dikenal sebagai kota yang bersih, ternyata menyimpan sejumlah pemuda yang cinta lingkungan. Baru-baru ini sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Go Green Kaputama bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melakukan aksi tanam pohon di sepanjang Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Aksi ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan sekaligus mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan kepada masyarakat Kota Binjai. Sebelum menanam pohon, mahasiswa diberikan arahan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Amas Siregar. Ia mengapresiasi komitmen komunitas Go Green Kaputama untuk menghijaukan kota yang dikenal dengan julukan Kota Rambutan ini. Ratusan bibit pohon mahoni ditanam di tepi jalan dengan harapan pohon-pohon ini nantinya dapat meneduhkan pengguna jalan, mengurangi polusi, serta menambah suplai oksigen di bumi. Hari ini kita bekerjasama dengan Kampus Kaputama, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Kaputama untuk melaksanakan kegiatan penanaman pohon penghijauan berupa pohon mahoni yang lokasinya kita tanam di Jalan Ikan Arwana, Kecamatan Binjai Timur. Kami rasa sangat penting memang untuk pelestarian alam ini kalau bisa memang dimulai dari generasi muda. Kepedulian generasi muda, khususnya mahasiswa itu sangat kita harapkan. Jadi memang untuk keberlangsungan kehidupan kita yang akan datang, pohon ini mungkin belum terasa sekarang kita tanam. Tapi untuk yang akan datang itu kebutuhannya sangat besar. Selain menanam pohon, komunitas ini juga membersihkan jalanan dari sampah plastik. Tidak dipungkiri, sampah plastik memang masih sering dijumpai di jalanan dan mencemari lingkungan. Sehingga, momentum aksi tanam pohon ini juga digunakan sebagai aksi bersih-bersih sampah. Salah satu anggota komunitas, Ihsan, mengaku sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bersama, terutama anak muda, untuk mulai menjaga lingkungan. Menurut kegiatan hari ini adalah sangat bermanfaat. Bagaimana zaman sekarang kan anak-anak muda kan kebanyakan tuh males dalam bertanam gitu kan. Padahal kita tahu sendiri bahwasannya orang yang paling bermanfaat itu menebarkan manfaat ke orang lain. Apalagi kita tuh menebarkan manfaat untuk makhluk hidup yang lainnya kan, bukan hanya manusia. Jadi, menurut saya sih kalau bisa sih diadakan dalam jangka panjang gitu seterusnya. Bahkan gak ada henti-hentinya gitu. Ya, itu sangat penting kalau ditanya pentingnya sih. Ibaratnya sih wajib gitu kan. Kita memberikan penghidupan juga kepada yang lain-lainnya gitu. Untuk mencegah juga terjadinya global warming. Zaman-zaman sekarang kan udah mulai banyak itu yang namanya global warming. Untuk mencegahnya sih salah satunya dari kegiatan yang pada hari ini kita lakukan. Kami mengharapkan bahwa ada komunitas-komunitas lain yang ada di kota Binjai, khususnya kampus-kampus lain, ya kampus budidaya, stais, untuk ikut berserta dengan kampus kaputama ini. Mengikuti jejak kampus kaputama untuk ikut juga peduli terhadap kegiatan di pelestarian lingkungan yang berupa penanaman pohon. Menanam satu pohon sama dengan menanam kebaikan. Dengan menanam pohon, berarti kita sudah menyelamatkan banyak kehidupan serta menjaga peradaban.